Untuk melestarikan seni budaya Bali yang hidup berkembang seiring perkembangan zaman, Desa Pekeraman Bede, Kecamatan Tabanan, menggelar parade budaya yang menampilkan berbagai potensi seni masyarakat setempat. Parade budaya yang digelar perdana ini serangkaian hutpera ke-25 LPD Bede. Berbagai kesediaan ditampilkan dengan antusias oleh masyarakat Desa Pekeraman Bede dalam parade budaya yang digelar perdana ini. Mulai dari anak-anak, sekat runa, berbagai sekat kesediaan hingga ibu-ibu PKK, tampil dengan sangat antusias menampilkan karya terbaik mereka mewakili banjar masing-masing. Pauai budaya yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun perak ke-25 Desa Pekeraman Bede ini, dibuka panggitadi oleh asisten tiga sekretaris daerah Kabupaten Tabanan. Ketua Panitia Parade Budaya IGD Nyoman Sugiharta mengatakan, Parade Budaya ini bertujuan untuk melestarikan, menghidupkan kembali, menggali dan mengembangkan seni dan budaya yang hidup dan berkembang seiring perkembangan zaman. Parade ini juga bertujuan menampilkan potensi-potensi yang ada di Desa Pekeraman Bede. Potensi-potensi yang ada di Desa Pekeraman, baik itu yang berbentuk kesenian, baik itu budaya, termasuk kuliner, itu kami kemas, kami sajikan. Ketua LPD Desa Pekeraman Bede yang sekaligus Ketua Panitia Hud Ima Desunarta menambahkan, selain untuk menampilkan dan menggali berbagai potensi masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan menunjukkan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan LPD dan Desa Pekeraman. Kekayaan daripada kegiatan ulang tahun LPD yang ke-25, yang misalnya ulang tahun perak, mudah-mudahan masyarakat bisa melihat apa yang sudah diperbuat oleh LPD dan Desa Pekeraman dengan tujuan daripada kegiatan ini mendekatkan diri terhadap masyarakat. Sementara Bendese Pekeraman Bede, Inyoman Surata bersama tokoh masyarakat Bede, yang juga merupakan anggota DPRD Tabanan, dan pengagas parada, Ima Dedirga, sepakat berbagai kegiatan yang digelar ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan leluhur, terlebih Indonesia saat ini tengah dihadapkan berbagai permasalahan yang mengganggu pilar-pilar kebangsaan. Tak hanya itu melalui kegiatan ini diharapkan, Desa Pekeraman Bede menjadi contoh untuk desa lainnya. Generasi muda sekotrunel sebagai pewaris adat dan budaya harus memegang teguh. Terlebih lagi kita lihat ada kecenderungan beberapa pihak yang agak meragukan pilar-pilar kebangsaan kita. Kita Desa Pekeraman Bede memegang teguh. Miku Kuhin, Pancasila, UUD 45 dalam bingkai NKRI dan binakatung Alika. Kami mendorong bagaimana kebudayaan yang kita ada di Bali ini, terutama kita di Desa Pekeraman Bede akan bisa membangkitkan kebudayaan-kebudayaan di derah lain juga. Dan kami harapkan juga apa yang kita bisa laksanakan di Bede ini untuk membangkitkan budaya sakral, tentunya kami harapkan juga di Desa Pekeraman lain itu bisa melaksanakan juga. Dalam parada budaya yang berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 25 Juni ini, digelar 3 kegiatan utama yakni pawai kesenian yang melibatkan 34 peserta dan berlangsung hingga besok pagi. Para dagong kebiar anak-anak dan remaja dari 6 panjar pekeraman serta berbagai pameran. Gargita dan Saputra Bali TV